Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas latihan. Mari refleksikan di halaman 135 di buku paket IPAS untuk SD kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Di sini ada 6 pertanyaan, langsung saja kita baca soalnya dari nomor yang pertama. Menurut kalian, seberapa penting mengenali sejarah? Mengapa? Jawabannya, mengenal sejarah itu penting karena membantu kita mengerti bagaimana masa lalu memengaruhi masa kini dan masa depan. Sejarah juga mengajarkan nilai-nilai dan pelajaran penting. Itu jawabannya. Kemudian nomor 2, apa hal menarik dari sejarah daerah tempat tinggal kalian? Sebagai contoh, di sini daerah saya adalah Jawa Barat. Hal menarik dari sejarah Jawa Barat adalah kerajaan-kerajaan seperti Sunda dan Pajajaran, serta budaya Sunda yang kaya. Kemudian nomor 3, apa yang bisa dipelajari dari tokoh daerah kalian? Jawabannya, dari tokoh daerah Jawa Barat kita bisa belajar tentang semangat juang dan kearifan lokal dalam menjaga budaya dan tradisi. Yang keempat, apakah menurut kalian masyarakat di daerah tanpa tinggal kalian sudah menjaga peninggalan sejarahnya dengan baik? Mengapa? Jawabannya, sebagian masyarakat di Jawa Barat telah menjaga peninggalan sejarahnya dengan baik, tetapi masih ada yang perlu lebih peduli untuk melindunginya. Nomor 5, menurut kalian cara apa yang bisa dilakukan agar peninggalan sejarah di daerah kalian bisa terjaga dengan baik? Jawabannya, untuk menjaga peninggalan sejarah kita bisa melakukan kunjungan, perawatan, dan mendukung program pelestarian. Yang keenam, menurut kalian apakah apa yang kalian lakukan sekarang bisa menjadi sejarah yang mengubah masa depan? Apa contohnya? Jawabannya, ya, apa yang kita lakukan sekarang bisa menjadi sejarah yang mengubah masa depan. Misalnya, jika kita bekerja keras dan bersatu demi kebaikan masyarakat, itu bisa menjadi bagian dari sejarah positif daerah kita. Nah itulah jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 6, silahkan kalian asalin dan semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang yang mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.